Intro Orang Jawa atau suku Jawa, memiliki banyak tradisi unik yang terus dilestarikan oleh anak cucu sebagai warisan budaya. Pada beberapa kelompok tertentu, tradisi sudah banyak yang hilang karena tergerus zaman. Salah satu budaya Jawa yang terus dilestarikan adalah tradisi buang anak. Tujuan dilaksanakannya ritual buang anak, sebagai upaya mencari keselamatan atau tolak bala bagi seluruh anggota keluarga yang bersangkutan. dan menjadi ritual yang dipercaya oleh masyarakat. Pelaksanaan ritual buang anak, di mana terdapat bayi yang lahir, dan memiliki hari lahir atau oton yang sama dengan salah satu anggota keluarganya. Jika bayi yang bersangkutan lahir pada hari Sabtu Pahing, Minggu Legi, atau hari lainnya, maka pelaksanaan ritual buang anak dilakukan pada hari yang sama. Lantas, untuk siapakah orang yang akan mengambil bayi tersebut ketika dibuang? Boleh siapa saja, yang terpenting bukan dari anggota keluarga yang bersangkutan. Maka bagi orang tua kandung berkewajiban untuk mengambil kembali anaknya tersebut secara simbolik, pada orang yang telah menemukan anaknya dulu ketika dibuang. Proses pengembalian hak asu anak secara simbolik dilaksanakan. Jika anak yang lahir tersebut berjenis kelamin laki-laki, maka waktu yang tepat adalah ketika ia sudah dihitan. Sedangkan untuk bayi atau anak yang berjenis kelamin perempuan, pengembalian hak asu secara simbolik akan dilaksanakan ketika akan melangsungkan pernikahan. Ketika orang tua kandung hendak mengambil anaknya kembali dari orang tua keduanya. Dalam hal ini adalah orang yang dulu menemukannya. Orang tua kandung atau masyarakat pada umumnya, harus menyediakan beberapa benda dalam pelaksanaan pengembalian hak asu secara simbolik. Orang tua kandung akan membawa beberapa makanan atau akrab dengan istilah munjung, bagi masyarakat sekitar yang akan diberikan kepada orang tua kedua. Begitulah pemirsa, tradisi buang anak yang ada di masyarakat Jawa.